P.T. Railing sebagai operator KAI Bandara di Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kamis 31 Oktober tahun 2024, KAI Bandara mengadakan kegiatan sosialisasi keselamatan kereta api dengan tema 60 detik aman sampai tujuan di SMP Cerdas Murni, Delhi Serdang. Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 siswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman. Pelajar mengenai pentingnya keselamatan di sekitar jalur kereta api terutama di wilayah yang dilalui oleh kereta api Bandara. Dalam sosialisasi inek, KAI Bandara yang diwakili oleh sosiawan putra sebagai korporat. Komunikations KAI Bandara menyampaikan materi tentang berbagai aspek keselamatan di jalur kereta api diantaranya adalah larangan bermain atau beraktifitas di sekitar rel. Pentingnya menaati rambu-rambu keselamatan di perlintasan kereta serta bahaya penggunaan gagiat di sekitar rel. Selain itu, pelajar juga diajak untuk lebih waspada dan memahami risiko-risiko yang bisa muncul di sekitar jalur kereta api. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Divisi Regional 1 PT KAI, Jasara Harjadan. Kementerian Perhubungan KAI Bandara berkomitmen untuk terus melaksanakan program sosialisasi ini di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan budaya keselamatan yang lebih baik dalam penggunaan transportasi publik. . .